. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi di lingkungan tentara nasional Indonesia. Sebanyak 150 perwira tinggi TNI mengalami mutasi dan rotasi sesuai dengan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 816 Garing 9 Angka Romawi Garing 2021. Tanggal 13 September 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan tentara nasional Indonesia. Salah satu pati TNI yang mengalami rotasi jabatan adalah posisi Wakil Komandan Komando Operasi Khusus atau Wadan Koopsus TNI. Panglima TNI telah menunjuk Kolonel Marinir Supriyono yang sebelumnya menjabat sebagai paban 4 Dukops dan doktrin Sopsal untuk menempati posisi barunya sebagai Wadan Koopsus TNI. Menggantikan Brigjen TNI Marinir Widodo. Lantas bagaimana profil dan rekam jejak militer Bapak Kolonel Marinir Supriyono? Simak ulasan video berikut ini, namun sebelum lanjut, pastikan sahabat NDK Channel, tetap support kami dengan like, share and subscribe. Agar kita tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Kolonel Marinir Supriyono SE, MM Bapak Kolonel Marinir Supriyono adalah seorang pati TNI Angkatan Laut yang dibesarkan oleh pasukan elit detasemen Jala Mangkara disingkat Denjaka Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 38 Tahun 1992 dari Satuan Korps Marinir Taifib Denjaka. Prajurit tempur TNI Angkatan Laut ini tercatat pernah memegang sejumlah jabatan penting di Satuan Pasukan Elit Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Pada tahun 2010, Bapak Supriyono pernah menjabat sebagai Komandan Batalion Intai Amfibi atau Danio Taifib II Marinir. Kemudian pada tahun 2015, beliau dipercaya untuk menjabat Asintel dan Pasmar I. Karir militernya tidak hanya berhenti sampai di situ. Kolonel Marinir Supriyono juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Elit Marinir TNI Angkatan Laut, yaitu Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Usai menjabat sebagai Komandan Denjaka, beliau kembali dipercaya untuk menjabat sebagai orang nomor 2 di Lantamal IX, Ambon sebagai Wadan Lantamal IX pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Setelah itu, dia kembali dipromosikan untuk menempati posisi paban 4 Dukos Soksal pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan tepat tanggal 13 September 2021, Bapak Supriyono kembali dipercaya oleh Panglima TNI untuk menjabat sebagai Wadan Koopsus TNI mendampingi Komandan Koopsus TNI, Maizan TNI Richard Th. Tampu Bolon. Dengan ditunjuknya Kolonel Marinir Supriyono sebagai Wadan Koopsus TNI, maka beliau akan secara resmi akan menyandang pangkat Jenderal Bintang 1 TNI. Itulah profil dan rekam jejak militer Bapak Supriyono, yang sekarang menjabat sebagai Wadan Koopsus nih. Akhir kata selamat bertugas komandan, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya.